hey guys what's up welcome back to technowid this is still with rafael here and it's time for the vlog oke banyak yang nanya ke saya teman-teman juga kenapa sih buka buat channel youtube gitu untuk apa gitu bikin gituan gitu nah saya mulai suka gadget itu yang benar-benar itu pada saat saya kuliah nah disini kenapa saya cerita karena waktu dulu saya tuh apa namanya saya ini tipe orang yang biasa aja gitu bukan yang tipe yang nerd yang geek banget yang tapi enggak tapi saya cuman sekedar suka antusias gitu ya mengenai gadget dunia teknologi karena saya rasa ini luar biasa kemajuannya itu yang lumayan cepat gitu loh nah saya suka gadget dan suka teknologi nah ini mulai dari situ saya suka sharing ke teman ya kadang cerita teman nanya kemudian kenapa sih suka gadget dan segala macam terus suka nanya masalah soal seputar situ gitu loh nah saya suka passion saya itu adalah saya suka membantu gitu ya sharing atau teman ke teman kalau yang ada yang kesulitan dengan gadget gitu loh nah itu yang saya alami karena saya alami juga disaat misalkan untuk masalah yang simple gitu ya kadang-kadang kita kita perlu gimana sih cara transfer file gitu yang paling gampang ke komputer gitu dari handphone misalkan itu pekerja yang sifatnya simple kok susah gitu kelihatannya gitu padahal padahal itu sebenarnya simple nah nah seperti hal-hal yang seperti itu yang kemudian mendorong saya untuk bikin gadget ini gitu karena pertanyaan itu sering dikeluarkan oleh sering ditanyakan oleh teman-teman gitu jadi itu kenapa saya konsep saya di channel ini adalah bagaimana di Technowid ini ini adalah bagaimana channel ini dapat membantu teman-teman ataupun kalian semua kita sesama-sama ber sharing ya sama-sama sharing enggak cuma saya tapi juga saya butuh kalian semua untuk sharing gitu loh kalau misalkan ada misalkan saya sharing mengenai suatu video tutorial tentang cara transfer file atau apa mungkin kalian merasa ada yang cara yang lebih bagus lagi kok Nah itu silahkan di sharing di komen gitu dan saya akan sangat berterima kasih gitu dan kita sama-sama belajar bukan saya saya di channel ini bukan artinya saya tuh menggurui atau misalkan saya nih so jago lah bukan istilahnya karena saya yakin pasti banyak yang lebih nerd dan lebih geek dari saya gitu karena saya sebenarnya hanya saya hanya manusia biasa gitu loh hanya yang maksudnya yang normal person gitu yang enggak terlalu enggak terlalu apa namanya enggak terlalu geek enggak terlalu nerd gitu loh jadi dengan konsep ini saya bisa membantu teman-teman yang punya gadget untuk mengoptimalkan lagi fungsi gadgetnya untuk bisa membantu produktivitas sehari-hari gitu untuk jadi untuk keperluan sehari-hari jadi bukan untuk yang sifatnya lebih ke arah gaming atau apa enggak saya karena pasti banyak yang bahas soal gaming ya untuk handphone untuk gaming tapi saya lebih condong untuk lebih ke arah produktivitas gitu untuk menunjang kegiatan sehari-hari itu loh itu konsep tips di Technowid ini yang saya bikin saya juga lagi mikir untuk men-schedule live-vlog ini jadi misalkan seminggu saya mau bikin live-vlog mungkin dua atau tiga kali ya kalaupun ya saya lagi planning ya setiap pagi Hai atau hari seminggu dua tiga kali saya bikin saya akan bikin vlog gitu ya mengenai yang umum ya ya mungkin ada yang mengenai bahas tentang macam-macam kayak misalkan rumah banyak yang nanya kemarin soal easycast gitu ya ternyata dari channel saya ini yang video yang paling banyak dilihat itu mengenai easycast dan versus easycast versus Chromecast jadi ternyata saya nggak nyangka juga ternyata banyak sekali yang berminat dan menanyakan di bagian komen ya untuk lebih komen mengenai easycast ini banyak yang nanya easycast ini bisa buat handphone enggak bisa handphone ini enggak handphone tertentu kayak Samsung jadi jadi easycast itu sebenarnya barangnya simple ya jadi dia hanya seperti proyektor gitu kalau kita pakai proyektor cuman bedanya ini wireless gitu loh nah karena ini wireless berarti kita perlu suatu software yang ada di handphone gitu nah itu softwarenya itu adalah pertama dari easycast sendiri atau bawaan dari handphone yang kalau sudah built-in itu mirak cast nah jadi dia akan otomatis ke-detect di easycast yaitu dan easycast itu kestimewaannya adalah dia bisa melalui Wi-Fi router ataupun bisa juga langsung direct Wi-Fi direct jadi itu yang keistimewaannya yang saya pikir dibanding Chromecast kalau Chromecast itu dia pertama harus punya syarat utama ya kebanyakan ada yang nanya juga saya cuma punya handphone ini tidak ada punya Wi-Fi bisa enggak Chromecast itu syarat utamanya adalah harus punya Wi-Fi router ya entah bisa Wi-Fi router tuh bisa Wi-Fi Wi-Fi router biasa ya kemudian yang kedua adalah dia juga harus koneksi ke internet jadi tanpa Wi-Fi router tanpa koneksi internet itu enggak bisa ya jadi itu syarat utama dari Chromecast dan Chromecast itu punya kekurangan yaitu bisa dari segi aplikasi yang didukung jadi aplikasi didukung itu tentunya hanya produk-produk Google ya seperti YouTube terus kemudian Google Movie atau segala macam itu yang Google Play Movie ya terus kemudian pokoknya produk-produk Google ya yang built-in kecuali kayak misalkan one dari dari handphone sendiri Miracast nah ada handphone sendiri seperti one plus one yang yang saya pakai ini udah Miracast jadi dia udah built-in untuk broadcast dari handphone bisa langsung mirroring ke ke TV ya Hai nah saya dikali saya juga sudah bikin video mengenai wireless monitors jadi jadi wireless monitors itu ibaratnya kita punya eksternal monitor di biasa kalau kita di ini kan ada eksternal monitor ya kita bisa di kompulasi di PC kita bisa tambahin monitor jadi bisa double nah bedanya ini adalah kita tidak menggunakan monitor biasa tapi menggunakan tablet atau tablet Android ataupun handphone Android jadi bisa bebas kita bisa bawa kapan aja dan kita bisa enggak perlu ribet bawa monitor dan enaknya adalah ini wireless jadi enggak perlu kabel ya jadi simple banget jadi sangat menarik Hai buat dipakai untuk yang mungkin mau presentasi ketemu klien Nah itu bisa langsung pakai nah kemudian ada satu lagi ada teknologi sebuah saya akan review lagi yaitu IF mungkin udah lama ya udah ada tahun 3 tahun yang lalu mungkin tapi banyak yang masih banyak yang belum tahu yaitu ifttt.com jadi if this then that nah if this dan that ini merupakan salah satu konsep behavior interaktifitas antara interaktivity kita dengan handphone gitu loh jadi kita bisa mengkondisikan suatu saat tertentu bagaimana handphone itu akan berreaksi gitu loh jadi kita akan menggunakan misalnya contohnya gini saya pengen begitu dekat rumah handphone saya akan otomatis mengirim SMS ke orang rumah untuk bukain pintu ataupun yang lainnya misalkan kasih tahu saya mau udah-udah dekat rumah misalkan gitu Nah itu contoh yang paling simple ataupun ada juga yang paling yang cukup berguna yang saya pakai yaitu contohnya misalkan kalau ada miss call miss call dari siapa aja miss call nah miss call ini telepon ya misalkan miss call miss call dari siapa itu dia akan otomatis reply dengan SMS bahwa bilang oke saya akan kembali Nah itu bisa di setup Nah itu menariknya di situ Nah kalau handphone standar kan biasanya nggak bisa ya bisa langsung automatic reply ataupun kita lagi misalkan kita set lagi nyetir gitu ya lagi mau nyetir kita set dulu gitu tapi setiap kali ada telepon balik otomatis miss call atau otomatis reply balik kalau ya pun itu juga bisa gitu Nah ataupun kita lokasi-lokasi tertentu kita bisa set juga yang sifatnya misalkan untuk keperluan eh mantau misalkan mobil dipakai supir gitu ya untuk menjemput anak Nah kita bisa taruh handphone Android ini dengan AFTT ini ditaruh di dalam mobil atau di laci atau dimanapun Nah kita bisa mantau supir itu menjemput anak kita jam berapa kalau begitu begitu masuk ke daerah sekolahnya otomatis akan SMS ke kita atau notifikasi ke handphone kita kemudian nah cukup menarik ya jadi gabungan antara jadi ini yang lebih menarik kalau kita bisa digabung dengan internet of things jadi bisa digabung dengan website eh dengan website ya jadi dengan kondisinya itu bukan dari handphone tapi dari querynya dari web request jadi dari web jadi misalkan dari permintaan setiap kali ada orang order dari pesan dari website atau ada ngirim pesan dari website otomatis kasih tahu ke handphone ke notifikasi ke handphone kita misalkan jadi tanpa harus lewat jalur ISP misalkan ya itu seperti itu lewat jalur jadi enggak perlu makan biaya SMS segala macam tapi SMSnya bisa dari handphone kita atau notifikasi di handphone kita langsung ya itu bisa keluar nah itu jadi jadi gabungan antara AFTT dan IOT internet of things ini menjadi suatu game changer ya kalau menurut saya ini game changer yang bisa merubah behavior kita antara handphone dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan handphone kita dan memprogram behaviornya gitu loh di bagian QnA ini ada kemarin izikas nanya selain izikas itu ada yang nanya mengenai mengenai stylus mengenai stylus yang active gear ya itu bisa di handphone atau tablet apa aja gitu tablet ini bisa enggak gitu dia nanya dengan spesifik ya tablet tertentu nah active gear yang stylus yang saya bahas itu dia bisa berlaku ya bisa dijalankan untuk tablet Android apa saja atau handphone Android apa saja ataupun iOS juga bisa yang penting adalah bukan masalah handphonenya tapi masalahnya layarnya jadi yang penting adalah kapasitif layarnya layar kapasitif dia akan berfungsi dengan baik ya jadi itu bisa kita set juga sensitivitasnya diputer ya di depan seperti tadi video jadi lumayan ya cuman kekurangannya adalah dia kalau kita tidak pakai sebaik baterainya dicabut karena akan cepat boros ya cepat mati jadi lebih kalau kita nggak pakai bisa udah jangka waktu lebih agak lama kita cabut ya walaupun dia akan mati sendiri sih memang cuman dari pengalaman saya pakai itu walaupun kita simpan kita tidak pakai itu baterainya akan habis jadi lebih baik dicabut aja secara cabut disimpan Hai Oke eh gitu aja sampai ketemu lagi di vlog berikutnya Hai see you guys bye Cut Terima kasih telah menonton